Welcome back to my channel, jadi di video kali ini aku bakal sharing cara aku merawat softline, cara pake softline, cara pilih softline dan juga cara bersihinnya. Nah, jika kalian penasaran gimana cara aku untuk tentang persoftalan ini, keep watching this video. Nah oke, jadi dimulai dari kita harus tahu kondisi mata kita dulu ya, jadi kan softline itu ada yang minimal, dan yang normal. Nah, jadi kita harus tahu dulu kondisi mata kita. Nah, jadi yang pastinya kalau ingin itu tuh bisa disesuaikan dengan softline yang kalian beli. Sedangkan kalau aku selesai itu kan normal, jadi aku pilih dan aku selalu beli softline yang normal. Terus selanjutnya, kebutuhan kita untuk memakai softline itu untuk apa? Ya jadi ada yang buat kayak penganti pakai kacamata, ya jadi biar lebih ringkas kita bisa pakai softline, tapi untuk aku sendiri aku itu pakai softline hanya untuk fashion aja, ya karena aku normal matanya, ya jadi pastinya aku pakai softline cuma untuk kebutuhan saat makeup-an aja. Jadi untuk sehari-hari aku nggak pakai softline, terus juga saat makeup pun aku pakai softline kayak cuma sekitar sejam dua jam aja. Jadi tuh kepentingan makeup itu buat bikin video atau foto. Nah, terus softline juga hati-hati banget ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau softline jangan dibawa tidur dan sebagainya, kalian tuh pasti udah tahu ya hal semacam itu. Terus untuk aku itu kalau beli softline selalu di online. Ya jadi aku juga selalu beli softline yang memang murah-murah banget. Jadi kok kalian nggak berani jangan ikutin aku? Karena seperti tadi aku bilang, aku tuh pakai softline cuma kebutuhan tertentu aja. Jadi aku pilih softline yang murah karena emang kalau softline yang untuk dipakai sehari-hari ya pasti lebih nyaman, ya pastinya harganya lebih mahal, tapi kualitasnya terjamin gitu. Nah terus softline tuh banyak banget warnanya dan juga ada yang model satu ton, dua ton, atau bahkan tiga ton. Ya jadi satu ton tuh kayak satu warna, dua ton, dua warna, tiga ton, tiga warna. Kayak bergeradasi gitu. Nah terus sebelum melanjutin ya aku mau disclaimer dulu, siapa tahu aku ada salah-salah kata. Jadi maafin banget ya. Terus sebenarnya aku nggak begitu expert tentang softline karena aku bukan pemakai softline setiap hari. Jadi buat kalian yang punya informasi tambahan atau aku keliru untuk masih informasi ini, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, nah jadi tadi kita udah bahas soal warnanya, terus ada juga diameternya. Nah diameter ini ukuran ya atau diameter dari softline itu sendiri. Jadi ada yang 14,5, ada yang 15, ada yang 16. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau yang gede gitu ya emang buat bikin dolly eyes banget. Sedangkan kalau yang 14,5 tuh kayak sama ukurannya sama bola mata kita. Satu lagi yaitu batas maksimal penggunaan softline. Jadi ada yang 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Tapi kalau udah agak nyaman, kurang dari batas penggunaan juga nggak apa-apa, jadi langsung dibuang aja. Terus ada juga yang kadar airnya. Nah kadar air ini penting banget juga karena harus kita sesuai sama kondisi mata kita. Nah jadi ini aku bakal jelasin sedikit dan aku juga dikutip dari website gitu tentang kadar air air di dalam softlens ini. Nah jadi berdasarkan Food and Drugs Administration atau FDA, kadar air lensa kontak terbagi menjadi dua, yaitu kadar air tinggi di atas 50% dan kadar air rendah di bawah 50%. Nah jadi mana yang lebih baik? Baik kadar air tinggi atau rendah, jawabannya tergantung kondisi mata. Bila kuatitas dan kualitas air mata Anda tergolong normal, lebih baik menggunakan softlens berkadar air tinggi. Softlens dengan kadar air yang tinggi dapat meneruskan oksigen yang lebih banyak ke mata. Tapi bila air mata Anda tergolong sedikit, akan lebih cocok bila menggunakan softlens berkadar air rendah. Softlens dengan kadar air rendah akan lebih sedikit menyerap air mata, sehingga kelobapan tetap terjaga. Nah jadi untuk aku sendiri itu matanya jarang berair juga. Jadi aku tuh kalo pake softlens setelah makeup pun gak akan masalah karena gak akan perih dan gak akan jadi becek gimana-gimana. Produksi air mata aku tergolong sedikit gitu, jadi aku cocok sama softlens yang berkadar air rendah. Maka dari itu, dari setiap kemasannya tuh kayak tertera ya kadar airnya berapa. Jadi yang lebih aku sering pilih sih kayak sekitar 43%-an ya, jadi di bawah 50%. Tapi tentu aja kalo misalnya kayak makeupnya aku kayak lebih dari 2 jam, aku pastiin selalu sedia tetes mata yang untuk softlens. Jadi khusus ya, bukan tetes mata biasa. Nah jadi aku ini selalu pake yang dari Fresh Count Clear, Comfort and Clear Refreshing Drops. Jadi aku pake ini kalo mataku udah kerasa ganjel atau perih sedikit gitu pas pake ini. Jadi rasanya kayak pas pertama kali pake. Tapi ini aku gak ganti-ganti, jadi udah sekali pake ini terus pake ini aja. Yang selanjutnya itu ada pencairan pembersih softlens. Dan dari dulu, dari pertama aku kenal softlens, aku udah pake merek yang Ice to Comfort Extra. Ini ya pembersih softlensnya. Ini udah bawa kedua aku sebenernya, jadi ini aku baru beli lagi yang isinya 500ml. Ini menggede banget, jadi aku taruh ini buat di rumah. Ya dan ini tuh lumayan lama gitu loh, sekalian aja beli yang gede. Atau gak buat dibawa kemana-mana, aku kayak punya yang ukuran kecilnya. Ini 60ml dan lebih ringan juga. Jadi untuk pembersih cairan softlens, aku kasih saran kalo kalian dari awal udah pake cairan softlens berk itu, diusahakan jangan ganti-ganti. Jadi kalo udah pake merek itu, udah itu aja. Dan udah ketemu cocok, udah gitu aja. Jangan ganti-ganti, jadi takut patahnya itu gerapa-gerapa juga. Jadi lebih baik cari amat. Nah terus untuk alat pake softlensnya, sebenernya dari awal tuh aku gak pernah untuk pakenya tuh langsung pake jari kayak gini. Bener sampe sekarang aku kayak gak bisa, karena emang dari awal udah pake alatnya. Sedangkan kalo buat nyopot ini aku baru pake jari langsung, karena lebih gampang nyubitnya. Ya daripada pake alat. Tapi emang gak apa juga sih, karena kan kalo masangin kan pengen lebih steril gitu ya. Jadi kita bisa pake alat. Nah alatnya juga ada terjual terpisah gitu, ada tempatnya. Tapi yang aku tuh hilang, jadi ini aku bisa dapetin juga alat kayak gini tuh dari softlens case kayak gini. Tapi sebenernya aku jarang, jadi aku lebih biasa bawa terpisah gitu. Karena emang kulturan aku gak punya case yang lucu. Jadi ya emang lebih baik kalo kalian punya kayak gini. Karena ada sepaket, ada penjepitnya, ada buat nyimpen. Dan pakein softlensnya, ada juga botol kecil buat bawa pembersih softlensnya dan juga ada case softlensnya. Nah terus untuk case softlens yang biasanya kayak gini, kita pasti dapetin langsung dari pas kita beli softlensnya. Pasti dikasih gratis sama tokonya. Nah jadi kita langsung bahas ke softlens baru. Ya setelah tadi kita tau softlensnya kita butuhin apa, warnanya mau gimana, terus juga kedalannya mau apa, diameternya mau berapa, ya. Dan mereknya mau apa juga. Jadi pas pertama kali buka dari si kotaknya ini kan. Nah jadi pastikan bentuknya kayak gini dulu. Jadi kita pasti dapet tempat kayak gini dulu ya. Pas kita dapetin softlens baru, kita buka dan aku langsung pindahin ke case yang dikasih sama tokonya. Dan diisi cara softlens. Sampai penuh, sepunya penuhnya tapi sampai gak tumpah juga. Nah jadi kayak kita buka ini segelnya pelan-pelan. Karena ini tuh emang kenceng banget ya. Aku pertama kalinya buka softlens. Oh iya dan emang aku tuh belum pernah beli softlens yang bentuk botol gitu. Katanya lebih susah juga bukanya. Setelah ini aku masih suka beli softlens yang model kayak gini. Nah jadi kita buka dan aku tuh ambilnya selalu pakai si pincet ini. Kayak lebih steril aja. Pokoknya aku kalau ngambil-ngambil gitu pasti pakai pincetnya. Terus kita pindahin ke tempat softlens yang udah diisi cairan softlens. Dan kalau udah gitu aku selalu gak langsung dipakai. Jadi anjurannya kayak beberapa jam dulu gitu setelah softlens baru dibuka. Nah tapi aku gak berani juga untuk pakai langsung atau beberapa jam pokoknya. Jadi aku kayak tunggu sekitar 24 jam atau seharian. Ya atau besoknya lagi. Baru aku pakai softlens baru. Karena gak tau sih kayak lebih nyaman gitu aja. Karena kayak takut gimana kan. Karena dari softlens yang baru dibuka kita pindahin. Jadi aku selalu tunggu selama sehari atau 24 jam. Jadi itu dia persiapan saat kita mulai dari membeli softlens dan juga persiap softlens. Dan ini ceritanya kita udah nunggu selama satu hari ya. Dan ini aku udah beli dari lama. Nah jadi kita akan mulai pakai softlensnya. Dan ini adalah cara aku untuk pakai softlens. Dan cara ini tuh walaupun udah makeupan gak akan beleber gitu akhirnya. Dan gampang banget ya. Nah terus ada lagi satu poin yang aku harus bilang. Jadi softlens itu kan kayak kanan kiri ya. Ini di belakangnya R sama L. Right atau left. Nah kalau udah softlensnya dari awal udah disipen di sebelah kanan yang ini. Jadi kalau udah kita selesai pakai. Harus disipen di kanan lagi. Jadi kayak jangan muta ganti. Misalnya kalau disipennya kanan terus pindah ke kiri ke kanan lagi tuh jaman banget ya. Karena bakteri dimana-mana. Jadi pastiin kalau udah disipen di kanan, pakai di kanan, taruh lagi di kanan. Kayak gitu. Oke jadi kita mulai proses pakai softlensnya. Pertama kita buka dulu tutupnya. Aku buka sebelah dulu aja. Buka kayak gini. Terus kita pegang alat yang ini. Pegangannya. Dan kita ambil pincetnya. Ini pincetnya selalu pastiin ada karat di ujungnya ya. Terus pas kita pakai softlens ini pastiin posisinya gak tebali. Biasanya kalau softlens yang berwarna lebih kelihatan gitu loh. Apalagi warna yang gelap mana depan mana belakang. Malah kalau yang lebih susah nentuin itu kalau warna softlens yang terang. Kalau gelap sih gampang banget bedainnya. Kalau yang dalam itu yang buat bagian matanya banget pasti lebih pudar gitu warna. Biasanya aku udah jepit ambil kayak gini. Terus aku kayak ini kan ada airnya gitu ya. Di luar sini aku kayak geserin kesini biar gak terlalu banyak yang ikut airnya. Terus taruh di atas sini. Ini tadi posisinya udah miring kayak gini ya di tempatnya. Terus kita pasang yang sebelah kanan dulu. Dan aku selalu pakai cermin yang pegang gini. Pokoknya ada cermin. Terus caranya aku suka taruh si cerminnya di atas muka aku kayak gini. Terus kita belek nih pakai jari tengah kulit atau bawah matanya. Terus ini tinggal aku taruh. Taruhnya tuh jangan langsung di bulutan mata kita hitam tapi di bagian putihnya. Kayak gini. Terus udah. Kayak tinggal tengok kanan kiri aja atau gak diginiin-giniin. Atau gak dikedip-kedip juga. Nanti pasti soplennya bakal nempel di bagian tengah mata kita. Gampang banget. Jadi kita lanjut ke yang sebelah kiri. Nama aja. Kita buka tutupnya. Terus pindahin lagi ke alatnya. Pakai pinset. Dikit airnya. Biar ketika nangis. Nangisnya tuh nangis air soplen ya. Kayak gini. Samain. Si kacanya ada di atas. Atau gak kalau mau aku bisa nengok kesini. Nah. Hidinya sih. Soplennya aku bakal taruh di bagian putih yang sebelah ujung. Tinggal digedip-gedipin. Dan soplennya bakal langsung nempel. Oke ini ceritanya udah beberapa jam ya. Dan misalnya mataku udah gak nyaman. Nah. Saatnya kita tetesin si tetes soplen ini yang khusus. Jadi jangan pakai kayak roto yang biasa. Jadi roto juga ada yang untuk soplennya. Nah. Jadi aku biasanya gak harus tiduran juga posisinya. Jadi kayak gini aja. Siapin lagi cerminnya. Terus aku tetap simpan di atas cerminnya. Siapin agak ke bawah. Ini. Di tetes matanya. Terus kita tuangin. Atau tetesin. Ke bagian mata kita yang putih. Tinggal dikedip-kedipin. Nah. Jadi matanya bakal kerasa seger lagi dan dingin. Jadi gampang banget kan. Gak harus posisi tidur dan gak harus dipakai sama orang lain. Yang selanjutnya kita lepas soplesnya. Dan. Tadi sih tempatnya kan ada airnya nih. Kita buang dulu dan bilas ya tempatnya kayak biasa. Dan dikeringin aja pake tisu. Pokoknya harus se-stereo mungkin ya. Karena nanti kan ini mau kita pake. Stuk selanjutnya. Soplennya. Harus bersih banget. Karena ini tuh untuk mata gitu loh. Realsensitif banget ya di tubuh kita. Jadi harus sedih banget. Nah udah dibersihin. Kita tuangin lagi cairan soplennya. Ketepatnya. Terus kita. Choppot soplesnya. Nah tadi kan aku bilang kalo choppot soples itu aku selalu pake. Jari kosong. Dan aku tuh pake jari telunjuk sama jempol. Yang harus udah bener-bener bersih. Ya jangan ada kotoran sedikitpun. Karena kita ini tangannya mau masuk ke mata. Nah terus untuk cara cucinya ada dua cara. Jadi bisa pake kelapak tangan. Atau juga sekarang tuh ada mesin kayak gini. Ini murah banget sih. Kayak di top soples pasti ada. Ini tuh buat pencuci soplens yang kita masukin kesini. Dan aku bakal liatin cara satu dan cara dua ini. Oke itu cara satu. Kita sambil copot soplesnya. Nah aku tuh copot soplennya. Aku ini cerminnya gak teratas. Karena nanti yang ada malah keliatan putihnya. Jadi yaudah gini aja. Dan jangan fokus kayak takut gimana-gimana. Pokoknya kita fokus untuk jarinya tuh nyubit bagian bawah soplesnya. Kayak gini. Copot langsung. Kalau udah mau dicuci di kelapak tangan. Kelapak tangannya juga harus bersih banget. Kita taruh disini. Aku gak selalu bagian tengah sih. Segini aja. Terus kita tuangin. Mencuci softlensnya. Dan kalau mau nyuci ini jangan pakai jari tunjok. Seperti yang kita tahu kalau jari tunjok itu adalah jari yang paling kotor. Jadi aku selalu pakai. Jadi klikin untuk nyuci-nya. Jadi nyuci ini tuh kayak gerakan memutar aja pelan-pelan. Dan kupunya jangan panjang ya. Kalau udah cukup bersih. Jadi aku pindah ini tuh diambilnya pakai penjepit lagi. Terus tinggal taruh kita di tempatnya. Dan ditutup. Terus cara yang kedua atau cara kekinian. Ya pastinya ini lebih boros. Ya karena ini kita pakai cara soples yang banyak. Jadi untuk cara copot dan soples sama aja. Kita taruh cermin sejajar. Kita cobik bagian bawahnya. Terus ini kita buka. Begini kita buka ininya. Taruh soples jadi dalam. Kayak gini. Ditutup. Pastiin harus di tengah-tengah ya. Karena takut sobek. Terus kita masukin ke sini. Isi juga. Ada garisnya sih di sini. Masukin. Ditutup. Ini karena dua puteran nih. Ini kan buat nutupnya. Dan ini buat kita gerak-gerakin. Kayak gini. Nah jadi aku. Kalau cara aku pakai ini. Nggak harus diputer-puter gitu aja. Karena nanti kalau kayak gitu. Nanti bakal berbusa. Jadi caranya kayak kanan-kiri. Kanan-kiri. Jadi kayak cara kerja masih cuci. Sudah. Kita buka lagi. Terus tampilnya harus pakai pinset lagi ya. Terus taruh di tempatnya. Dan ditutup. Sudah deh. Ini soplesnya bisa kita pakai lagi selanjutnya. Terus kalau buat. Nguci pakai mesin ini. Emang harus ganti-ganti ya. Akhirnya. Nah jadi terserah kalian. Kalian mau cuci dengan cara yang apa. Pokoknya. Harus banget. Kalau kita punya soples. Jadi ngerang soplesnya harus benar-benar higienis banget ya. Karena ini. Benar-benar satu. Anggota tubuh yang sangat penting. Yang sampai main-main. Terus juga harus dijaga ya. Cara pakenya. Kebersihannya. Dan. Jangan sekali-kali kalian tidur pakai soples. Sekarang nanti kayak matanya kering dan nempel di mata. Yang bisa menyebabkan kebutaan. Jadi serem banget. Kalian harus benar-benar hati-hati. Nah ada satu info lagi dari aku ya. Jadi kalau. Aku kan kadang suka dimitri masa. Jarang make up-an ya. Tapi aku harus selalu mecek soples aku. Jadi kadang soples itu menyerap air. Jadi kayak secara soplesnya tuh menyerap dan hilang. Entah kemana. Jadi kita harus rutin cek. Bukain wadahnya. Dan kita isi ulang secara soplesnya. Jadi jangan sampai kering. Kalau udah kering. Jangan dipakai lagi. Jangan dipaksain. Apalagi kalau soples sobek. Itu jangan kita pakai lagi langsung di bawah aja. Oke. Nah jadi. Segitu dulu aja. Dari aku tentang soples ini. Ya jadi. Siapa tau buat kalian yang punya. Info tambahan lainnya. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Oke. Jadi itu aja video dari aku. Semoga kalian semuanya semoga bermanfaat. Kalau kalian suka soal video ini. Like videonya. Comment subscribe. Youtube channel aku. Subscribe sekarang juga. Maka tau video-video selanjutnya. Jangan lupa juga. Follow instagram aku at. Prima di dar. See you on this video. Bye. 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 Bye.